Pemirsa Indonesia kalah di tangan Maroko 1-3 dalam laga Pamungkas Grup A Piala Dunia U17-2023. Indonesia berada di peringkat 3 kelasmen dan masih menunggu hasil pertandingan Grup A dan F untuk dapat lolos ke-16 besar. Stadion Gorabung Tomo menjadi saksi kekalahan Garuda Asia dalam laga Hidup Mati Grup A. Maroko yang dominan membuka keunggulan lewat tendangan penalti Anas Alui di menit 26. Menit ke-39, Maroko menciptakan gol lewat Kapten Maroko Abdelhamid Aibbodlal. Dua menit berselang, Indonesia memperkecil kedudukan lewat tendangan bebas Nabil Ashuroh. Di bapak kedua, Indonesia masih sulit tampil lepas. Tak ada gol yang tercipta hingga pertandingan usai.